Pemirsa sebuah truk tronton box terguling di Jalan Tol Ngawi Kertasono KM582A Senin Petang. Kondisi kedaraan yang terguling menghalangi badan Jalan Tol. Ini berdampak pada antrean kedaraan panjang di Jalur Tol Ngawi Kertasono. Seperti inilah kondisi truk box nomor polisi B9743PXR pengangkut paket barang yang terguling di Jalur Tol Ngawi Kertasono KM582A pada Senin Petang. Badan truk menutupi sebagian badan jalan sehingga hanya mampu untuk dilewati satu kendaraan pribadi. Dampaknya lalu lintas di jalur tersebut tersendat dan mengalami antrean kendaraan. Pengemudi truk M. Maulana Firdaus, 37 tahun, warga Jati Asih, Bekasi mengaku kehilangan kendali saat melintas di jalur tersebut hingga mengakibatkan truk terguling. Ia berencana mengantarkan paket tujuan dari Jakarta ke Surabaya. Petugas kepolisian dari PJR juga sempat memperlakukan buka tutup jalur agar penumpukan kendaraan tidak semakin panjang. Sementara itu petugas dari Josa Marga perlu kerja ekstra untuk melakukan evakuasi truk box yang terguling. Bahkan butuh waktu satu jam lebih untuk proses evakuasi kendaraan naas tersebut. Terbalik disini. Kondisinya sudah terbalik? Sudah terbalik. Terus? Ya, bis gak bisa lewat ya berhenti disini. Kondisinya pas di belakangnya truk yang terguling ini? Udah, nyampe sini udah terbalik. Untuk kondisi supernya gimana pak tadi? Gak apa-apa. Gak apa-apa? Kendirian atau? Berdua. Terus ini terjebak macet atau gimana pak? Gak macet, gak bisa masuk kan. Tadi sudah matis berapa, coba? Kurang lebih satu jam. Satu jam. Ngantuk atau campen? Karena saya habis ngobrol. Habis ngobrol. Kondisi memang baru selesai tidur. Memang saya harus bawa. Gak tahu kenapa pas sampai sini tuh gelap aja semua pak. Gelap aja. Gak jangan-jangan. Atau gak ada pecah ban atau apa gitu gak? Gak ada. Orang tadi pun kan ada mobil pacet juga. Memang saya sempet kalip. Nah, saya balik lagi ke jalur satu. Jalur satu. Jalur lambat ya. Nah, gak lambat situ. Udah. Gelap aja semua. Udah gak ingat. Terus tau-tau? Sudah? Tau-tau udah kayak gini. Kedaraan naas tersebut selanjutnya dievakuasi di unit lakalantas Polres Ngawi. Berangsur-angsur laluintas sudu jalur tol Ngawi-Kertosono mulai kembali normal. Itu Wahyu, CTV Ngawi.